Intro Salam sejahtera, berita tergempar hari ini di Petik dari BH Online Najib Lantih diri sendiri jadi pengerusi lembaga penasihat 1MDB kata saksi Kuala Lumpur Mahkamah Tinggi di sini diberitahu bahwa Datu Serin Najib Razak melantik dirinya menjadi pengerusi lembaga penasihat BOE 1MDB Bekas timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Keuangan Datu Siti Zawiyah Muhammad Desa saksi ke-26 pendakuan ketika membaca penyataan saksinya berkata Menteri Keuangan tidak terbabit secara langsung dalam syarikat Menteri Keuangan diperbadankan yang lain selain 1MDB Beliau memberitahu demikian dalam perbicaraan kes Najib yang menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya mendapatkan suapan RM2.3 bilion daripada dana 1MDB Dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama Katanya, diada mana-mana pegawai Kementerian Keuangan atau dari bahagian Menteri Keuangan diperbadankan dilantik menjadi ahli lembaga pengarah 1MDB Saya sahkan dalam syarikat Menteri Keuangan diperbadankan yang lain hal seperti ini tidak berlaku Katanya ketika membacakan penyataan saksinya Sementara itu Siti Zawiyah berkata bidang kuasa Menteri Keuangan diperbadankan secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Malaysia Akta 375 Akta Menteri Keuangan diperbadankan 1957 Katanya seksion 3 kurungan 1 akta itu menyatakan Menteri Keuangan bertanggung jawab dalam hal keuangan atas nama badan korporat Di bawah Menteri Keuangan diperbadankan Oleh itu mengikut seksion 3 kurungan 2 akta sama ia boleh menyaman atau disaman Beliau menjelaskan apabila terdapat satu dokumen atau apa-apa resolusi persetujuan atau arahan yang dibuat oleh seseorang Menteri Keuangan Kurungan diperbadankan kepada sesebuah syarikat Menteri Keuangan diperbadankan Ia dianggap sah dan adalah satu bentuk kelulusan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!